Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku membuat bolu kukus mekar, ini bagus banget mekarnya merekas seperti ini Dan bahan-bahan yang aku gunakan juga tidak pakai air soda Bahan-bahannya juga sangat ekonomis karena disini aku menggunakan 1 butir telur aja Jadi hasilnya sebanyak ini, bahan-bahannya sederhana, mudah didapat dan cara membuatnya juga mudah Yuk yang pengen tahu langkah pembuatannya, simak terus video sampai selesai Langkah pertama siapkan wadah, lalu masukkan 1 butir telur ayam, aku pakai ukuran yang besar Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir Kemudian tepung kerigu sebanyak 250 gram, aku pakai protein sedang Tambahkan vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh, boleh juga pakai vanili cair Tambahkan baking powder setengah sendok teh, lalu tambahkan SP, bisa juga diganti ovalet sebanyak 1 sendok teh Kemudian semua bahan aku kocok dulu menggunakan hand mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 1 menit sampai semua bahan tercampur Kemudian tambahkan susu cair sebanyak 250 ml Kocok kembali semua bahan sampai benar-benar tercampur rata menggunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 7-10 menit Sampai adonannya mengembang, kental berjejak, putih pucat dan juga licin Nah ini sudah dikocok selama 10 menit, matikan hand mixernya Aduk kembali adonan menggunakan spatula sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Untuk konsistensinya seperti ini ya, kental dan juga berjejak, jangan sampai encer Sisihkan secukupnya adonan lalu tambahkan pewarna makanan merah muda Untuk warnanya ini boleh sesuai selera kalian ya Aduk-aduk sampai pewarna makanannya tercampur dengan adonan Selain pewarna makanan, ini bisa juga diganti dengan pasta makanan Boleh rasa pandan, coklat dan lain-lain sesuai selera Kemudian siapkan cup kertas, disini aku pakai cup yang untuk muffin Lalu masukkan adonan yang berwarna putih Tuangkan sampai penuh Untuk membuat bolu kukus mekar, wajib banget adonannya diisi sampai penuh ya Kemudian ini tambahkan adonan yang berwarna merah muda di bagian atasnya sebanyak 1 sendok teh Apabila adonannya tidak diisi sampai penuh, nanti tidak akan mekar sempurna ya Kalau diisi sampai penuh, nanti hasilnya bakalan mekar merekas sempurna Setelah semua adonan sudah dimasukkan ke dalam cup seperti ini Bisa hentak-hentakan sesekali untuk mengeluarkan udaranya Nah ini adonan bolu kukus mekarnya, siap untuk dikukus Panaskan dulu kukusannya sampai benar-benar beruap banyak seperti ini Kemudian disusun aja cup berisi adonan Ini disusunnya dikasih jarak, jangan sampai berdekatan Supaya nanti saat bolunya mekar tidak saling menempel Kukus selama 15 menit, gunakan api yang besar Dan tutupnya ini dilapisi kain ya Setelah 15 menit, bolu kukus mekarnya sudah matang Lalu keluarkan dan biarkan hingga dingin Ini dia hasilnya, bolu kukus mekar satu telurnya sudah jadi Hasilnya benar-benar mekar merekas seperti ini Cantik sekali Walaupun tidak menggunakan air soda, hasilnya bagus banget Bahan-bahannya sangat ekonomis, sederhana dan mudah didapat Cara membuatnya juga sangat mudah Bolu kukus mekar ini cocok banget untuk cemilan di rumah Sajian arisan ataupun dijadikan ide jualan Ini hasilnya cantik banget, benar-benar mekar merekas sempurna seperti ini Rasanya enak, lembut, walaupun tidak memakai air soda Dan hanya pakai satu butir telur Jadinya seperti ini Teksturnya lembut banget, rasanya juga manis Pakai resep ini dijamin anti gagal Cocok banget buat pemula yang baru belajar mau bikin bolu kukus mekar Pakai resep ini hanya pakai satu butir telur Hemat bahan, ekonomis, tapi hasilnya mantul Kalau mau dijual juga boleh ya Untuk harga jualnya kalian tentukan sendiri Karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda Oke, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai Semoga kalian suka dan semoga resep kali ini bermanfaat Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya Selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum